Oke, pada bagian ini kita akan mempelajari mengenai kimia analisis. Ini adalah materi tambahan kelanjutan dari reaksi redox dan self-volta. Ini adalah pengantar untuk kimia analisis. Apa sih kimia analisis? Kimia analisis adalah cabang dari ilmu kimia yang mempelajari cara menganalisa zat yang ada dalam suatu bahan. Analisa suatu zat itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah analisa kualitatif. Yang kedua, kuantitatif. Dimana kualitatif adalah contohnya analisa kation, anion, analisa protein, karbohidrat. Jadi cuma tahu ada atau tidak. Tapi tidak menghitung berapa banyak yang ada. Misalnya analisa kation, analisa Ca2+, berarti dia hanya menganalisa ada ion Ca. Tidak menghitung berapa banyak ion Ca yang dalam suatu bahan tersebut. Nah, untuk menghitungnya, diperlukan analisa kuantitatif. Untuk mencari kadar dari suatu zat. Analisa kuantitatif ini dibagi menjadi tiga. Secara garis besar dibagi menjadi tiga. Yang pertama, kolorimetri adalah membandingkan warna dengan larutan standar. Jadi dengan kita tahu warna suatu sampel, kita bandingkan dengan larutan standar. Nah, larutan standar itu sudah ditentukan. Misalnya, warna A itu persentasenya adalah 80%. Jadi, kolorimetri ini hanya membandingkan warna-warna yang ada. Yang kedua, grafimetri. Grafimetri adalah analisa untuk mengukur berat endapan. Mengukur berat endapan yang akan ditentukan kadarnya. Jadi kita mencari berat endapan yang terbentuk dengan metode grafimetri. Sehingga diperoleh berapa berat sebenarnya dari endapan. Nah, ini grafimetri ini adalah metode untuk mengecek suatu endapan itu beratnya harus stabil. Karena dia beberapa endapan atau beberapa zat padat itu bersifat higroskopis. Dia bisa menyerap air atau uap air di udara. Sehingga kalau dia menyerap uap air, endapan yang kita ukur itu beratnya itu bukan murni dari zat yang kita mau peroleh datanya. Ya, itu harus dimasukkan ke dalam oven biasanya. Lalu kita dinginkan, lalu kita timbang sampai beberapa kali sampai beratnya itu tidak berubah. Nah, itu artinya berat endapan yang sesungguhnya. Volumetri adalah analisa untuk mengukur volume. Analisa dengan cara pengukuran volume. Nah, ini yang akan kita bahas di sini mengenai volumetri. Volumetri dibagi tiga. Ada acidimetry atau alkalimetry adalah pengukuran volume untuk reaksi netralisasi. Ya, asam atau basah. Yang kedua, oxidimetry adalah pengukuran volume untuk tahu bahwa dia adalah reaksi reduksi atau oksidasi. Terutama, dasarnya adalah reaksi redoks. Nah, ini akan kita bahas ya. Poin kedua ini, oxidimetry. Nanti ada contoh soalnya. Yang ketiga, argentometri. Dasarnya adalah pembentukan endapan garam AG. Nah, oxidimetry itu secara umum dibagi dua. Ya, ada dua metode, dua cara ya. Ada yang pakai iodin atau iodometri. Ada yang pakai kalium permanganat ya. Atau permanganometri sebagai zat oksidatornya. Nanti kita bahas lebih jelas perbedaan antara iodometri dan permanganometri. Jadi, kimianalisis ini lebih banyak aplikasinya di laboratorium ya. Dimana kita melakukan titrasi. Ya, butuh buret, butuh gelas kimia, butuh labu Erlenmeyer ya. Untuk memperoleh hasil titrasi yang kita inginkan. Butuh juga indikator nanti. Nah, yang pertama kita akan bahas maksudnya oxidimetry ya. Ya, oxidimetry ini dasarnya adalah Eka oksidator sama dengan Eka reduktor. Ya, apa sih Eka? Eka itu adalah ekivalen. Ya, banyaknya gram zat yang setara atau yang ekivalen dengan 1 mol I. Ya, atom I atau 1 mol elektron. Ya, nanti kita akan lebih bahas lebih jelas di dalam soal ya. Nah, iodometri, yang pertama ini oksidimetry yang akan kita bahas adalah iodometri ya. Iodometri itu zat oksidatornya adalah iodin, I2. Ya, dasar reaksinya adalah I2 ditambah 2 Na2S2O3, natrium thiosulfat, menjadi 2 NaI. Ya, tambah Na2S4O6. Nah, Na2S2O3 itu kalau ditambahin indikator amilum atau kanji, berwarna biru. Ketika selesai, terbentuklah Na2S4O6, larutannya menjadi tidak berwarna. Jadi, ada indikator yang menyebabkan adanya perubahan warna, menandakan bahwa titrasi atau kimia analisis, ya, analisis yang kita lakukan itu sudah selesai atau belum. Untuk I2 ditambah amilum itu nanti berwarna coklat, ya, kalau berubah menjadi iodamilum berwarna biru. Eka dalam iodometri tadi sudah disinggung sedikit, banyaknya gram zat yang setara dengan 1 mol I atau 1 mol elektron. Nah, disini saya jelaskan reaksi redoxnya, ya, antara I2 berubah menjadi I minus, ya, kita harus setarakan ditambah 2 E. Oke, 2S2O3 2 min berubah menjadi S4O6 2 min ditambah 2 elektron. Nah, ini ada reaksi redox, totalnya adalah reaksi yang di bawah ini, ya. Atau kalau kita tulis ulang, berarti menjadi I2 ditambah 2 Na2S2O3 berubah menjadi 2 NaI, ya, ditambah Na2S4O6, ya. Ini adalah dasar dari reaksi iodometri. Nah, apa sih maksudnya Eka? Nah, Eka itu adalah mol elektron, yang paling gampangnya kita lihat dari reaksi redox ini, ya, untuk I2 menjadi 2 I minus itu melibatkan 2 elektron. Ya, artinya 1 mol I2 itu akan setara dengan 2 mol elektron, ya, atau 1 mol I2 setara dengan 2 Eka, ya. Yang reaksi oksidasinya, 2S2O3 2 min berubah menjadi S4O6 2 min tambah 2 elektron. Nah, 2 mol S2O3 2 min setara dengan 2 E, artinya 1 mol itu setara dengan 1 Eka, karena dia perbandingannya dengan mol elektron, ya, atau mol E-nya. Artinya, 1 mol Na2S2O3 itu setara dengan 1 Eka pada reaksi iodometri ini, sebesar 158 gram, ya, ini dapat dari MR-nya Na2S2O3 dikali 1 mol. Jelas ya, sampai sini nanti kita akan singgung sedikit mengenai Eka. Nah, Eka ada hubungannya dengan normalitas dan molaritas, ya, normalitas, N besar itu adalah banyaknya Eka Z terlarut dalam tiap liter larutan, atau rumusnya N sama dengan Eka dibagi volume, ya, N sama dengan Eka dibagi volume harus dalam liter. Molaritas, ya, kita sudah tahu molaritas, ya, banyaknya mol Z terlarut di dalam tiap liter larutan, atau rumusnya adalah M besar adalah mol dibagi volume, ya, hubungan antara molaritas dan normalitas itu diperoleh dari molaritas adalah valensi dikali normalitas, ya, dimana valensinya itu adalah mol dibagi Eka, ya, berlaku juga hubungan antara molaritas pertama dan volume pertama sama dengan M2 dikali V2, normalitas 1 kali V1 sama dengan normalitas 2 dikali V2. Nah, valensi di dalam acidimetry atau alkalimetry adalah jumlah ion H+, atau ohamin, karena dia melibatkan reaksi netralisasi antara asam dan basah. Contohnya H2SO4, 0,2 molar, ya, valensinya adalah 2 karena dia melibatkan 2 H+, maka normalitasnya itu menjadi 0,1, karena rumusnya molaritas adalah valensi dikali N, ya, normalitas harus molaritas dibagi valensi. Nah, valensi di dalam oksidimetry adalah jumlah elektron yang tadi, ya, Na2S2O3 itu adalah melibatkan 2 mol, Na2S2O3 melibatkan 2 elektron atau 1 mol, dia setara dengan 1 mol elektron, ya, artinya 1 Eka, Eka, sorry, valensinya artinya 1, ya, jadi molaritas sama dengan normalitas dari Na2S2O3, ini harus kita lihat dari reaksi yang tadi, ya, 1 mol Na2S2O3 itu setara dengan 1 Eka atau setara dengan 1 mol elektron, ya, artinya valensinya adalah 1. Yang kedua adalah permanganometri, ya, permanganometri, dasar reaksinya adalah KMnO4 ditambah H2SO4 menjadi K2SO4 dan MnSO4, lalu terbentuk juga H2O dan oksigen. Nah, di dalam reaksi permanganometri ini, kalium permanganat KMnO4 ini sudah memiliki warna ungu, jadi tidak perlu ditambahkan indikator, ya, ketika dia berubah menjadi MnSO4 atau ion Mn2+, itu tidak berwarna. Jadi tidak perlu indikator Eka di dalam permanganometri ini juga sama, ya, banyaknya zat yang setara dengan 1 mol elektron. Di dalam oksidimetry, ya, yang termasuk adalah iodometri dan permanganometri, Eka-nya itu setara dengan mol elektron atau valensinya setara dengan mol elektron, ya, atau 1 mol oksigen. Di sini contohnya 5 FeSO4 ditambah KMnO4 tambah 4 H2SO4 menjadi 5 per 2 Fe2SO4 3 kali, tambah MnSO4, tambah setengah K2SO4, tambah 4 H2O. Kalau kita tulis reaksi perubahan antara KMnO4 menjadi Mn2+, di dalam NSO4, itu adalah seperti ini, ya, di dalam reaksi asam, ya, di dalam suasana asam. Artinya 1 mol MnO4- itu setara dengan 5 elektron. Ya, artinya 1 mol KMnO4 setara dengan 5 Eka. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, ya, mengenai iodometri dan permanganometri di dalam contoh soal. Terima kasih.